Hai, kembali lagi bersama saya Kenny Rau dari channel Blackface Club Apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf jika cukup lama saya tidak membuat video Karena kesibukan-kesibukan yang harus saya kerjakan Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan Kisah lain di kolom paizin, mohon maaf lahir dan batin Juga selamat merayakan hari kenaikan islamasi bagi teman-teman Kristiani yang merayakan Damai Kristus beserta kita Nah, sore hari ini cukup cerah, anginnya cukup sepoi-sepoi Dan saya baru ingat ternyata hari ini adalah minggu ke-7 usia dari Elon atau tepat 49 hari Nah, biasanya setiap 49 hari usia anakan itu saya lakukan sebuah tes Tes itu bernama fall heart test Nah, tes ini adalah tes untuk kita mengetahui sejauh apa, sebagus apa karakter dan temperamen yang dimiliki oleh seekor anak anjing Walaupun tes ini tidak menjadi sebuah jaminan atau garansi Kedepannya nanti akan tetap seperti apa yang sudah hasil dari tes tersebut Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya Misalnya perawatannya, kondisi lingkungan nanti dia besar Lalu misalkan cara merawat dari pemiliknya, cara pelatihannya Traumatik-traumatik yang pernah diterima oleh dia terutama di satu tahun pertama usia anjing Ini sangat mempengaruhi juga karakter dan temperamen untuk ke depannya Tetapi, tes ini memberikan saya gambaran bahwa anakan-anakan ini mempunyai bentuk kualitas Baik itu dari karakter dan temperamen juga drive-nya seperti apa Sehingga bisa membantu saya untuk melakukan pelatihan yang terpola sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak anjing ini Nah, Polhart Test ini sebenarnya sudah lama sekali ada Dulu ada yang disebut dengan istilah juga Campbell Test Banyak pelatih-pelatih atau breeder yang tidak menggunakan cara ini Tetapi banyak juga yang sampai hari ini masih menggunakan tes ini Untuk mengetahui karakter dan temperamen dari anakan mereka Salah satunya saya Nah, saya sudah melakukan tes ini dari tahun 2009 Dari liter A saya dan berkelanjut sampai hari ini Tetapi memang ada beberapa liter sebelumnya Saya tidak lakukan tes karena kelupaan atau mungkin karena kesibukan Jadi, usia tes yang paling tepat dan baik untuk Malinois adalah di 49 hari Untuk German Shepherd masih bisa ditoleransi sampai dengan 56 hari atau minggu ke-8 Nah, tes itu seperti apa? Seperti ini bentuknya Oke, teman-teman ini adalah puppy aptitude test untuk Cleo Waktu tanggal tesnya 19 Desember 2010 Jadi, saya tidak buat form yang baru Saya pakai form Cleo saja Tes itu ada beberapa macam Yang pertama, social attraction Yaitu menempatkan anakan pada area tes dari jarak beberapa meter Testor akan memanggil anakan dengan bertepuk tangan dan berlutut Testor harus memanggil pada jarak berjauhan dari titik di mana anakan diretakan Nah, nanti pengujiannya adalah tingkat interaksi sosial, kepercayaan diri atau ketergantungan Jadi, nanti kita akan lihat apakah anakan anjing itu datang dengan cepat Ekor naik melompat, menggonggong, menggigit tangan Atau datang dengan cepat, ekor naik menyakar, menjelati tangan Dan beberapa urutan lainnya Sampai dengan tidak datang sama sekali Berkeliling dan mencium-cium Lalu, tes kedua ada following Nanti testor akan berdiri dan berjalan menjauh dari anakan Dalam langkah normal Pastikan anakan melihat testor berjalan Jadi, di sini nanti ada pengujiannya yaitu tingkat interaksi Mengikuti, tidak mengikuti Mengidentifikasi anakan berjiwa independen atau takut Jadi, nanti yang saya nilai adalah apakah dia mengikuti saya dengan cepat Ekor naik, dekat dengan kaki, menggigit kaki Atau mengikuti dengan cepat, dekat dengan kaki saja Atau nanti terakhir mungkin tidak mengikuti atau bergerak menjauh Lalu, berikutnya ada restrain Di mana nanti testor dengan lembut membalikkan anakan pada posisi terlentang Dan tahan dengan sebuah tangan selama 30 detik Yang diuji adalah tingkat dominan dari anakan atau tendensi untuk bersikap tunduk atau submissive Bagaimana anakan menerima stress ketika didominasi secara sosial atau fisikal Nanti ada yang berjuang, melawan dengan keras Memukul, menggigit Lalu ada tenang, berjuang, tenang dengan kontak mata yang jelas Atau bahkan tidak berjuang, tegang dan menghindari kontak mata Lalu ada social dominance Testor tetap berjongkok, mendudukan anjing di depan Dengan melihat testor dengan lembut Posisikan dia terhadap posisi tiarab Lalu memukulnya dengan lembut dari kepala sampai punggung Lanjutkan memukul sampai perilaku yang dikenali muncul Nah disini mungkin jika teman-teman pernah melihat di youtube Cara mentesnya adalah mendudukan anjing Lalu dipukul secara lembut Diganggu lah ya maksudnya bukan dipukul Dari arah kepala turun ke punggung Kalau saya akan melakukan ini dengan cara Apa namanya Membalikan dia Lalu memukul pada bagian dada Bagian dadanya dan perutnya Dalam posisi terlentang Sebenarnya sama saja Tapi saya lebih ingin mengetahui reaksinya saat pada posisi terlentang Lalu ada elevation dominance Dimana testor tetap berjongkok Angkat anakan pada bawah pusar Dan biarkan berada di atas tanah selama 30 detik Dimana sebenarnya ini tidak harus 30 detik Karena bisa saja dalam 5 sampai 10 detik Anjing ini sudah bereaksi dan kita sudah bisa menilainya Nah disini yang dilihat adalah Tingkat kemampuan menerima dominasi Ketika pada posisi tidak terkontrol Ada yang berjuang melawan dengan keras Menggigit, menggeram Dan berikutnya-berikutnya Disini adalah hasil testnya Cleo Dimana waktu itu dia berjuang melawan keras Menggigit dan menggeram Nanti kita lihat Elon seperti apa ya Lalu ada retrieving Jadi dimana nanti Saya akan melemparkan objek Yaitu bola Kepada anakan Sejauh kurang lebih 1 meter di depannya Yang ingin saya lihat adalah Apakah dia mengejar objek Mengambilnya dan berlari pergi Atau tidak kembali Dan lain-lainnya Waktu itu Cleo Tes pertamanya adalah Sama sekali tidak mengejar objek Tetapi ini tidak signifikan juga Karena pada besarnya dia akan Mengejar bola Dan pada waktu itu Cleo juga Menjadi anjing yang cukup gila terhadap bola Nah disini saya lebih suka Anjing yang nomor 1 Yaitu mengejar objek Mengambilnya dan berlari pergi Artinya dia Benar-benar ingin menguasai bola tersebut Dan saya tidak begitu suka Anjing yang mengejar objek Lalu kembali kepada testor Dengan bola tersebut Yang nomor 3 Karena saya bisa mengajarkan anjing Untuk kembali kepada saya Tetapi saya tidak bisa mengajari Apa ya bilangnya ya Keinginan yang kuat terhadap bola tersebut Lalu disini ada touch sensitivity Yaitu saya akan menekan Salah satu dari Jari-jari kaki anjing tersebut Secara pelan Nanti ada penghitungannya 1-2 detik dia merespon Atau mungkin 2-4 detik Dia tidak merespon Dan lain-lain Pada kaki dan telinga Telinga ini akan saya jewer sedikit Tapi tidak keras ya Karena masih anak anjing Disitu kita sudah bisa melihat Responnya Lalu disini ada juga yang Melanjutkan Dengan mengangkat Dan menahan anakan Jadi saya akan mengangkat Dia seperti menggendong Dan saya akan menunggu Apakah dia akan menjilati pipi saya Atau berjuang untuk turun Nah waktu itu Cleo menggigit saya Nah ini 2 tes ini Tidak ada Poin seperti yang di atas tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapi hanya untuk kita Tahu Bagaimana Reaksi pain tolerance Anjing terhadap kita Lalu ada sound sensitivity Yaitu Bagaimana reaksi anjing Terhadap suara Nanti akan kita Gunakan suara kencang Yaitu Suara mungkin Wadah yang kita Apa namanya Jatuhkan dan lain-lain Nanti kita akan lihat Reaksi anjing Yaitu Misalkan mendengarkan Mencari asal suara Berjalan menuju asal suara Dan menggonggong Atau mungkin Takut Menjauh Dan bersembunyi Lalu ada Side sensitivity Dimana Nanti akan saya Bermain dengan Anakan Menggunakan kain Sebuah kain Lalu saya akan melihat Apakah dia akan Menyerang Menggigit Melihat Meraihnya Atau Sama sekali Tidak mau bermain Dan yang terakhir Ada energy level Dimana kita dapat Melihat Anakan ini Selama tes Akan melompat-lompat Terus Senang Boing-boing Atau senang Dan gembira Senang dan tenang Pelan dan diam Sedikit partisipasi Bahkan tidak tertarik Nanti disini kita akan Bisa menilainya Dan yang terakhir Adalah Analysis of puppy test Disini adalah Jika mayoritas 5 Dia malu-malu Tanpa ada alasan jelas Bisa diuji ulang Lalu mayoritas 4 Anakan bersikap tunduk Tetapi bukan Anakan yang pemalu Mayoritas 3 Dengan beberapa 4 Anjing yang gembira Mayoritas 3 Dan beberapa 2 Bahkan akan baik Dengan keluarga Dengan anak yang sudah dewasa Mayoritas 2 Dengan beberapa 3 Sangat perhatian Dan asik Mayoritas 2 Belajar dengan cepat Butuh ketegasan Dan pelatihan yang konsisten Mayoritas 1 Adalah sangat dominan Tidak baik dengan anak-anak Mayoritas 6 Adalah 3 6 pada 5 Tes pertama Adalah anakan yang independen Tidak memerlukan Banyak perhatian manusia Memerlukan latihan Yang diulang-ulang terus Dan dengan kesabaran yang tinggi Nah yang Nah yang saya pilih Adalah tentu saja Mayoritas 1 Dan mayoritas 2 Oke teman-teman Jadi saya sekarang Akan meminta Hanson mengeluarkan Elon Dan nanti Hanson akan taruh di Rumput Dan Hanson akan tetap berdiri Dan saya akan melihat Yang pertama adalah Apakah dia akan mendatangi saya Dengan Apa namanya Seperti yang tertera Elon 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 Popi masuk Ada popi disana Biarin aja Elon 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 Dia tidak melihat saya Saya lebih dekat dulu Elon Elon Diam aja Hanson Elon Ya dia datang kepada saya Dengan ekor bergoyang Lalu kita lihat reaksinya Apa namanya Dia Datang dengan cepat Ekor naik Tidak menggonggong Tidak menggigit Tapi tadi Menjilati saya Dan sedikit mencakar saya Jadi ini kita kasih di nomor 2 Oke Saya akan tandai dulu nomor 2 Lalu yang kedua Jadi teman-teman saat melakukan hal ini Jangan terlalu buru-buru Lakukan dengan santai saja Karena Bisa Biarkan anjing ini berpikir sedikit Berpikir Ini lagi ngapain gitu Nah sekarang saya akan lihat Tes yang kedua yaitu Berjalan menjauh Saya akan lihat Apakah dia Mengikuti saya Dengan Cepat Ekor naik Dekat dengan kaki Ada menggigit Saya atau tidak Menggigit kaki saya atau tidak Jadi di Di tes ini Mana dia Di tes ini Dia Mengikuti saya dengan cepat Ekor naik Dekat dengan kaki Tetapi dia tidak Tidak Menggigit saya Menggigit kaki saya Jadi ini kita Berikan Pada Nomor 2 Nah disini Untuk tes yang ini Teman-teman harus Lebih Hati-hati ya Dimana saya akan Membalikkan Anakan ini Pada posisi terlentang Dan saya akan Menahan Dia dan melihat Apakah dia akan berjuang Melawan saya Atau diam Dan lain sebagainya Jadi Saya akan Menelentangkan dia Seperti ini Dan saya Tahan dada dia Disini Kalau teman-teman bisa lihat Mungkin bisa lebih dekat Atau di zoom Dia mencoba Menggigit saya Memerontak Ya Memerontak Dan Seperti yang saya tulis tadi Tidak mungkin bisa 30 detik Jadi Cukup Berjuang Melawan keras Dan menggigit saya Maka saya berikan Pada poin nomor 1 Dan ini teman-teman Lihat Dia mulai ingin menggigit saya Nah disini Banyak Yang salah Setelah Restrain tadi Langsung diujikan Tes berikutnya Tetapi sebaiknya Teman-teman Berikan dia waktu sebentar Sebelum masuk ke Tes yang Lain Nah sekarang Saya akan mencoba Untuk Membalikkan dia Pada posisi Terlentang Dan sedikit Memukul-mukul dia Kita lihat Nah Biasanya banyak Yang melakukan tes Seperti ini Dipukul-pukul Seperti ini Tapi saya melakukan Hal yang sedikit Berbeda Yaitu tetap Membalikan dia Dan Memukul-mukul pelan Seperti ini Saya lihat Apakah dia akan Berontak Apakah ada Menggigit saya Atau tidak Atau hanya Diam Dan ternyata Disini Dia Melawan saya Tetapi Dia tidak Menggigit saya Nah Popi masuk Saya harus Mengusir Popi dulu Popi masuk Popi masuk Oke Jadi Dari tes Yang tadi Dimana Dia melompat Menyakar Tetapi Tidak Menggerami saya Tidak Menggigit saya Jadi disini Poinnya adalah Nomor 2 Oke Dia sedikit terganggu Dengan popi Saya akan Ambil dia dulu Popi masuk Popi masuk Nah yang Berikutnya adalah Elevation Dominance Yaitu Dimana saya akan Tetap Jongkok Dan Mengangkat dia 30 detik Seperti ini Saya akan Lihat bentuknya Disini kita lihat Ekornya goyang Jadi Happy Happy Aja Apa namanya Dia tidak Tapi dia tidak berjuang Tidak melawan Tidak menggigit Dia tenang Relax Nah ini yang di Nomor 3 ini Tenang dan relax Seperti ini Ya kalau Berjuang itu Dia akan Lompat langsung Atau bahkan Seperti Cleo dulu Dalam posisi Seperti ini Dia menggigit Muka saya Ya Tapi ini dia relax Ada yang Ekornya Turun ke bawah Dan ini ekornya Kipit-kipit nih Nah Ya Oke Ini berarti Pada posisi Level di Nomor Mana tadi 3 Tidak berjuang Dan Relax Oke Lalu yang ke Berikutnya adalah Saya akan melemparkan Sebuah objek Dimana Saya ingin melihat Apakah dia akan Mencoba mengambilnya Atau tidak Oke Lihat Dan saya suka Ya ini Saya akan lihat Apakah dia akan Mengambilnya Oke Jadi Jadi dia datang Ke Istri saya Biarkan saja Kita lihat Saya akan Biar dia tahu dulu Bola ini Apakah dia ingin Ngambilnya Kamu terlalu dekat ya Nanti di zoom aja Tidak apa-apa Tidak terlalu dekat Berapa kali saya lempar Dia tidak melihat Bola ini Terima kasih lihat sekali lagi dia tidak melihat oke nah disini karena beberapa kali saya lempar mungkin ada 1-2 kali dia melihat tapi dia tidak mengejar ini seperti Cleo pada waktu itu tidak mengejar bola maka saya berikan di nomor 6 nah disini touch sensitivity teman-teman harus lebih peka ya jangan bikin dia terlalu sakit juga saya cukup menempelkan jempol saya di telinga dia seperti ini oke reaksinya ada di 3 apa namanya hitungan ke 2-4 lalu di pau dia juga sama oke nah disini untuk pau nya lebih sedikit lebih lama ilon biarkan saja dia disitu jadi penilaian disini adalah untuk kaki adalah 5 dan 6 nah lalu saya akan melakukan sosial dominan seperti ini saya ingin lihat apakah dia mencium saya mencilat saya atau menggigit saya atau memberontak turun dan ternyata ini bukan jilat ya ini gigit oke ya dan ini tidak termasuk di perhitungan lalu saya akan tes dengan sound sensitivity dimana nanti Hansen akan membunyikan suara apa namanya ompreng wadah makannya dengan kencang saya kita lihat bagaimana reaksi ilon terhadap itu nanti Hansen akan membunyikan setelah signal dari saya karena saya saat membunyikan ini anjing tidak boleh melihat kepada yang membunyikan oke nah seperti saat sekarang ini nah dia melihat kesana tapi tidak peduli ya tidak tidak apa namanya tidak kaget kita coba satu kali lagi satu kali lagi ya ya jadi disini nomor satu adalah mendengarkan mencari asal suara dan berjalan menuju asal suara tapi dia tidak lakukan dia hanya mendengarkan lalu melihat sebentar mencari asal suara tapi dia tidak kaget jadi disini adalah nomor tiga lalu tes berikutnya adalah respon terhadap objek bergerak nah disini saya akan menggunakan kain dan saya akan lihat apakah dia akan menggigit kain ini atau tidak mau bermain sama sekali atau hanya melihat kita lihat ya dan Elon ini kelihatannya lebih lebih mau ke orang daripada ke sesuatu benda atau apa karena dari tadi saya lihat mata dia itu hanya kesal ya kita coba lagi oke disini disini kita lihat dia mengacuhkan sama sekali tidak tertarik tetapi juga tidak menjadi jaminan bahwa nanti besarnya tidak mau main gigit ya saya melihat anak anjing ini kayaknya lebih suka bermain dengan orangnya ya jadi disini yang bisa saya nilai adalah mengacuhkan mengacuhkannya tidak tertarik sama sekali ya oke dan yang terakhir adalah energy level disini saya lihat tidak boing-boing tidak loncat-loncat tapi dia senang dan gembira jadi saya kasih level 22 nah ini adalah sedikit visualisasi untuk 4 hard test yang saya lakukan bersama Elon sebentar saya akan memasukkan dia ke dalam kandang baru kita akan lihat penilaian yang berapa nilai yang dia dapatkan dan di level apakah itu tetapi sekali lagi teman-teman ingin saya sampaikan bahwa hasil tes ini belum tentu menjadi jaminan ke depannya seperti apa tetapi setiapnya ada gambaran bagi kita pelati anjing atau pemilik anjing bisa tahu seperti apa karakter awal dari anjing tersebut anjing ini contohnya misalkan seperti tadi dia tidak mau mengambil bola tidak bisa menjadi sebuah jaminan juga bahwa nanti besarnya tidak mau main bola begitu juga dengan gigitan belum tentu nanti besarnya tidak mau main gigit bisa saja faktor-faktor itu karena tempat baru atau segala macam nah seperti disini saya bisa melihat bahwa kalau di tempat baru dia tidak mau bermain gigit atau bermain bola jadi ke depannya saya sudah harus mulai membiasakan dia bermain di tempat yang baru nah seperti itulah kira-kira gambarannya baik teman-teman nanti kita lihat berapa penilaian dari hasil tes Elon ini oke teman-teman jadi ini hasil tesnya tadi dimana social attraction saat dipanggil datang Elon datang dengan cepat ekor naik menyakar dan menjelati tangan berarti di nomor 2 nah saya akan tulis disini sebagai nomor 2 lalu berikutnya kita ada following mengikuti dia mengikuti dengan cepat dan dekat dengan kaki berarti nomor 2 lagi nomor 2 lagi lalu restrain di mana dia berjuang melawan dengan keras memukul dan mengikuti itu ada di nomor 1 maka saya akan tulis di 1 lalu berikutnya adalah social dominance yang tadi saya pukul-pukul dia melompat dan menyakar itu ada di nomor 2 berarti saya akan tulis lagi disini nomor 2 lalu elevation dominant dia tidak berjuang tetapi relax jadi saya tulis disini nomor 3 lalu berikutnya itu adalah retrieving sama sekali tidak mengejar objek di nomor 6 lalu touch sensitivity dia bereaksi di hitungan ke 2 sampai 4 dan 5 dan 6 untuk suara dia mendengarkan mencari asal suara tapi tidak berjalan tidak berjalan menuju asal suara berarti di nomor 3 kita tulis lagi disini nomor 3 lalu berikutnya adalah sight sensitivity dia mengacuhkan tidak tertarik sama sekali di nomor 6 maka saya akan tulis disini nomor 6 dan yang terakhir adalah energy level adalah senang dan gembira berada di nomor 2 dan disini nomor 2 lagi berarti disini ada 4 angka 2 1 angka 1 2 angka 3 dan 2 angka 6 berarti disini yang kita lihat adalah kita kita masukkan kesini dulu apakah dia mayoritas 1 tidak karena satunya tadi cuma ada 1 lalu apakah mayoritas 2 disini adalah mayoritas 2 mayoritas 2 oke nah ada 4 berarti mayoritas 2 tetapi disini ada tertulis lagi mayoritas 2 dengan beberapa 3 nah beberapa 3 ini adalah lebih dari 3 angka 3 sedangkan disini 3 nya ada 2 jadi tidak termasuk kategori mayoritas 2 dengan beberapa 3 jadi kategori ini dimasukkan dengan mayoritas 2 nah tetapi teman-teman bisa juga memasukkan tidak masalah sih menjadikan mayoritas 2 dengan beberapa 3 karena apa namanya ini 2 hal ini mayoritas 2 ini tidak menjadi perbedaan yang signifikan ya kan lalu ada mayoritas 3 sudah pasti bukan ya karena disini lebih banyak 2 nya daripada 3 nya oke jadi kesimpulan dari tes hari ini adalah mayoritas 2 nah tapi jika ada yang ingin menganggap ini di mayoritas 2 dengan beberapa 3 juga boleh jadi kira-kira seperti itu teman-teman semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan saya sharing pada sore hari ini tetap semangat tetap berlatih maju terus dog sport Indonesia Indonesia terima kasih Terima kasih.